Setelah terombang ambing tinggal di kawasan tapal batas antara Palembang dan Kabupaten Banyu Asin, kini 14.000 kepala keluarga dari 29 rukun tetangga bisa bernafas lega, bersujud syukur. Setelah mendapatkan kabar, jika pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kini sudah mengabulkan permintaan warga Tegal Binangun yang sempat diklaim Banyu Asin masuk wilayah kota Palembang. Sebagai warga Palembang, Setelah mendapatkan kabar, jika wilayahnya masuk kota Palembang, puluhan warga yang tinggal di Kelurahan Tegal Binangun langsung bersujud syukur kepada Allah SWT atas terambat yang telah diberikan. Rasanya sujud syukur ini dilulapkan warga setelah perjuangan yang cukup panjang tinggal di daerah tapal batas antara Palembang dan Kabupaten Banyu Asin. Warga Tegal Binangun, Kelurahan Pelajudarat, Kecamatan Pelajud Palembang yang kini merupakan wilayah tapal batas sempat menyuarakan aspirasinya untuk tetap ingin menjadi warga kota Palembang. Sebanyak 29 rukun tetangga dari 14.000 penduduk warga Tegal Binangun yang menolak berpindah identitas masuk ke Kabupaten Banyu Asin. Dengan sebelumnya mendatangi kantor gubernur Sumatera Selatan untuk meminta gubernur mengambil sikap dan menentukan wilayah tempat tinggalnya. Setelah melakukan rapat koordinasi, Gubernur Sumatera Selatan memutuskan jika Tegal Binangun, Kelurahan Pelajudarat masuk ke dalam wilayah pemerintahan kota Palembang. Masuk kota Palembang. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas perjuangan kami yang dari dulunya memang kami pelaju darat dan dibuktikan oleh Allah SWT bahwa kami tetap pelaju darat. Dan ini sudah diakui oleh Bupati Banyu Asin melalui sekitar Banyu Asin Senenhar bahwa 29 RT pelaju darat ini masuk di wilayah pemerintahan kota Palembang. Dengan batasnya dari tubuh Banyu Asin sampai ke jalan Pila Melayu sebelah bunda ke sebelah sini. Jadi itulah 29 RT pelaju darat yang resmi masuk pelaju darat. Jadi kami bersyukur atas segala bantuan, pertolongan dari semua pihak bahwa perjuangan kami sudah sampai titiknya. Sangat-satat sampai tercapai. Bersyukur kepada Allah dan terima kasih atas segala pertolongan, bantuan dari semua pihak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sepatutnya. Menyambut informasi baik ini, para warga pun gembira dan sujur syukur yang mana selama perjuangan warga kini tidak sia-sia. Keputusan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini pun belum bersifat final karena keputusan tersebut akan diserahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk ditanda tangani. Dari Palembang Sumatera Selatan, Reporter Jane, Kameramen Febri, Palembang Baru TV mengabarkan. Warga Palembang!